Ketua KPU Ketua 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 K VMware atau virtual machine-ware yang digunakan di server PDNS itu sudah diberikan oleh hacker, artinya oleh prinsiper, tetapi jangan kemudian kita semuanya senang dulu atau kita kemudian langsung mengekskusi, jalankan dulu dengan sampel karena dia memberikannya dalam bentuk path. Dan kita juga insya Allah bisa berharap apapun data yang kembali itu memang juga harus diberikan apresiasi juga, tetapi sekali lagi ini adalah kegagalan besar pemerintah, kalau DPR kemarin mengatakan sebuah kebodohan, ya inilah kebodohan terbesar dalam bidang informatika, yang itu seharusnya itu tidak hanya Dirjen Aktika saja yang bertanggung jawab, tapi level di atasnya, yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika, yaitu Budiari, Setiadi, atau bahkan atasannya. Karena sebenarnya sekali lagi semua ini tidak akan terjadi kalau tidak ada hal grusah-grusu atau kesusu ketika harusnya PDN itu dibuat di 4 tempat, ya ada Cikarang, Batam, Kaltim, dan juga di Labuan Baju, tapi kemudian karena mengejar 17 Agustus, kemudian itu dibuat PDNS sementara, ya, PDN sementara atau PDNS di Serpong dan di Surabaya, akhirnya apa, hanya dengan menggunakan security yang sangat sederhana dan itu bobol. Jadi di kesempatan ini, sekali lagi saya menyampaikan salut dan apresiasi, semoga sikap dari Mas Semi ini, atau Samuel Abrijan di pangerapan ini bisa menjadi contoh, ya, pejabat-pejabat tidak hanya di levelnya, tapi juga di atasnya, ya, dan tidak perlu dia diberhentikan, ya, sebacam ketua KPU Hasim Asari. Ya, bagaimana ya? Terima kasih.